GOSPEL BIBLE STORY Jeremiah is thrown into a pit Setelah Salomo meninggal, ada banyak raja-raja yang jahat. Mereka dan umat Tuhan lainnya lupa tentang Tuhan dan peraturannya. Tuhan mengirimkan nabi untuk memperingatkan mereka. Berhentilah berdosa dan percayalah pada satu Tuhan yang benar. Salah satu nabi Tuhan adalah Yeremia. Penasehat raja tidak menyukai nabi Yeremia. Ketika Yeremia mengatakan bahwa mereka tidak menaati Allah, penasehat raja menjadi marah. Mereka menutup telinga mereka dengan tangan dan berteriak. Berhenti mengatakan pada kita bahwa Tuhan akan menghukum kita. Kita tidak mau mendengar kabar buruk itu. Penasehat raja yang jahat membuat rencana yang jahat. Mereka membuang Yeremia ke suatu lubang yang dalam. Yeremia jatuh ke dalam lubang itu dan jatuh di atas lumpur. Lubang itu sangat lengket dan dalam. Yeremia perlahan semakin tenggelam. Dia tidak bisa keluar. Yeremia membutuhkan seseorang untuk menolong dia. Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Tuhan mengirimkan seorang teman untuk menyelamatkan Yeremia dari lubang. Seorang pelayan dari istana raja datang dan menolong Yeremia. Dia mengajak 30 orang lainnya untuk menurunkan tali dan menolong Yeremia. Mereka perlahan mengangkat Yeremia keluar dari lubang itu. Apakah kamu pernah mengalami masa di mana kamu butuh pertolongan? Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menyelamatkan kita ketika kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Hai Riverside Kids, gimana ceritanya? Menarik kan? I hope it will be a blessing for you. Jangan lupa like, share, and subscribe Riverside Next Game. God bless you! Terima kasih telah menonton!